Lidah selera kita semua Mungkin cara masaknya Mengikuti Resep masakan Nusantara Makanan yang disediakan Pagi bisa tidak basi Sampai sore Yang disediakan sore Bisa sampai pagi Kemudian juga Di antara lain Bahwa Yang kita dapatkan disini Kebersamaan kita Dengan teman-teman Di dalam Ruangan Ini cukup akrab Jadi tidak Ada yang merasa Disisihkan Atau ada tebang pilih Dalam berteman, berkawan Bercengkrama dan lain sebagainya Ini Bukhuah yang cukup luar biasa Sehingga Ini merupakan Sesuatu yang kita harapkan Bersama Karena Kekompakan kita sesama MUI ini Menjadi suatu bukti Kita bisa juga Menjadikan kita Kompak dengan Yang di luar Yang di luar Daripada MUI Dan lain sebagainya Dan ini sesuai juga Dengan apa yang kita Bicarakan di dalam Ejitima ini Hubungan kita dengan Bangsa luar Bapak ibu sekalian Tentunya Hal-hal ini Membuat Kesan yang sangat Mendalam bagi kami Yang hadir sebagai peserta Sehingga kami ingin Mengucapkan Terima kasih banyak Kepada bapak-bapak Sekalian Sebagai penyelenggara Acara ini Sebagai panitia Baik panitia pusat Maupun panitia daerah Dan tentunya Kami tidak Sanggup membalasnya Nanti Allah subhanahu wa ta'ala Yang membalas Dengan pahala Yang berlipat Ganda Kemudian Mungkin kami Di akhir-akhir Acara ini Ada fasilitas lagi Yang akan diberikan Untuk kami Untuk mengelilingi Pulau Bangka ini Sekaligus Mungkin ketika pulang Ada uang sakunya Kemudian juga Kami Memohon diperbanyak maaf Sebagai peserta Dari Semua daerah Wilayah yang ada di Indonesia Ini tentunya Dari Budaya lokal yang berbeda Bahasa yang berbeda Selera yang berbeda Dan lain sebagainya Sehingga memunculkan Hal-hal yang berbeda pula Cara kami berbicara Tingkah laku Sopan santun Dan lain sebagainya Cara kami bertanya Menanggapi Di dalam Forum Dan lain sebagainya Di sini Dengan segala Kerendahan Kami mohon Diperbanyak Maaf Sehingga tidak ada lagi Sangkut paut Kita di dunia ini Dan juga di akhirat Kelak Mungkin ini saja Yang dapat Saya Sampaikan Dalam waktu Singkat ini Atas nama Teman-teman Semua peserta Mudah-mudahan Ini memang cukup puas Terutama Kepada Para Ketua MUI Daripada Seluruh Wilayah Indonesia ini Namun Sedikit ada Permintaan Dari kami Aceh Bahwa Kami ini Berbeda Sesuai dengan Peraturan Undang-undang MUI Di Aceh Dengan nama MPU Majlis Permusyawratan Ulama Aceh Kemudian Tadi subuh Saya juga Sempat menyampaikan Kepada teman-teman Bahwa MUI Telah mengeluarkan Fatwa Nomor 71 2023 Tentang Pemahaman Yang menyatakan Muhammad itu Tuhan Di dalam Ayat Pulhu Wallahu Ahad Yang Sumbernya itu Dari Aceh Yang kemungkinan Saja Ajaran itu Akan datang Ketempat Teman-teman Sekalian Bapak Kiai Sekalian Mohon tidak Diterima Mohon tidak Disambutnya Mohon tidak Dipasilitasi Kemudian Kemudian Yang kedua Permohonan kami Karena Biasanya Kalau Bertemu Dengan kami Yang sering Ditanya itu Tentang Ganja Bahwa Bahwa kami Ingin Menyampaikan Bahwa Ganja itu Adalah Berupa Tanaman Yang telah Ditumbuhkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Bumbu Aceh Dengan Tumbuh Subur Tidak Bisa Dilarang Fa'akhrajna Bihi Nabata Kulli Syait Kata Allah Karena Dulunya Ganja Memang Tidak Dilarang Sehingga Masyarakat Aceh Menjadikannya Sebagai Tanaman Tumpang Sari Bagi Tanaman Lain Juga Sebagai Bumbu Masakan Tapi Ketika Keluar Undang Undang Nomor Kalau Tidak Salah 35 Tahun Berapa Itu Sudah Dilarang Jadi Kita Bukan Menanamnya Memang Tumbuh Sendiri Mungkin Kedepan Perlu Dibicarakan Juga Tentang Ganja Ini Karena Sebagian Negara Sudah Menjadikan Ganja Itu Sebagai Bagian Untuk Medis Dan Diperjual Belikan Itu Bisa Menjadikan Masukan Untuk Negara Dengan Syarat Negara Yang Mengurusnya Negara Yang Menanamnya Dan lain Sebagainya Mungkin Itu Saja Dari Saya Mohon Dipur Banyak Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima